Oke, sekarang kita akan bahas tentang contoh dari MJF. Nah, di sini kita coba asumsikan bahwasannya ada poba acak X, nah di mana dia itu diskret. Nah, nilai dari poba acaknya itu adalah X kecil, dari X1 sampai XM. Nah, maka kita dapatkan untuk MXD-nya itu adalah sigma dari E pangkat TXI dikali FXI. Nah, ini sudah kita bahas di video sebelumnya, gitu, teman-teman. Nah, lalu dari MJF ini kita bisa turunkan, gitu. Nah, turunkannya terhadap apa? Nah, di sini kita turunkan terhadap variable bebas yang ada di MJF-nya. Jadi, kita turunkan terhadap DT. Jadi, MX aksen T itu sama saja dengan DMXT per DT. Gitu, jadi ini turunan pertamanya, gitu. Nah, jadi ini kalau kita turunkan, jadinya D dari sigma E pangkat TXI dikali FXI. Per DT sama dengan, nah ini, kalau kita turunkan kan berarti ini kita anggap konstanta ya. Nah, berarti E, sorry, sigma dari E pangkat TXI dikali turunan diatasnya itu adalah XI dikali FXI. Nah, ini kalau kita rapihin lagi, ini coba kita keluarkan ke samping sigmanya. Jadi, E pangkat TXI dikali sigma XI dikali FXI. Nah, ini adalah ekspetasi dari XI, gitu ya. Kalau kalian sudah belajar ekspetasi ya di video sebelumnya, pastinya sudah paham. Jadinya sama dengan E pangkat TXI dikali ekspetasi dari XI. Nah, ekspetasi dari XI, karena dia itu pangkatnya 1, berarti ya sama dengan ekspetasi, eh, sorry, eksponensial TXI dikali mu 1, gitu. Nah, ini sudah kita bahas di materi momen, gitu ya. Jadi, masih ada paham lah ya, karena kan baru-baru aja. Nah, lalu ini kita bisa turunkan sampai ke ordo ke R, gitu, teman-teman. Nah, jadinya kalau kita turunkan sampai R kali, gitu ya. Nah, berarti ya, kita dapatkan, oh, MXT diturunkan ke R kali, gitu. Sama dengan turunan ke R dari MXT per DT pangkat R. Nah, hasilnya itu adalah sigma dari XI pangkat R dikali E pangkat TXI dikali FXI. Nah, sama juga caranya kayak gini. Nah, jadinya yang ini kita pindahkan ke samping sigma-nya, gitu. Jadi, E pangkat TXI dikali ekspetasi dari X pangkat R, gitu. Nah, dari sini kita bisa dapatkan saat T-nya sama dengan 0, artinya di variabel bebasnya itu kita ganti T-nya sama dengan 0. Maka, ya, berarti kita ekspetasi kan ke MX, ordo ke R, di mana variabel bebasnya sama dengan 0, berarti yang ini E pangkat TXI. Nah, berarti kan 0 dikali XI kan 0, ya. Terus dikali ekspetasi dari X pangkat R. Nah, berarti E pangkat 0 itu kan 1. Satu dikali ini adalah ini, gitu. Yaitu ekspetasi dari X pangkat R. Oh, ternyata kalau kita mau cari ekspetasi dari X pangkat R, kita bisa dapatkan dari MGF-nya, gitu. Nah, ingat lagi nih, kalau misalkan ada ekspetasi X pangkat R, berarti dia momen terhadap origin. Nah, gitu, teman-teman. Nah, dengan kata lain, kita bisa mendapatkan teorema 1. Kita bisa pecahkan ini, teoremanya, gitu, teman-teman. Nah, jadi, teorema 1 itu adalah, misalkan X itu adalah suatu poba acak dengan MGF-nya itu adalah MXT. Maka, untuk mencari momen terhadap titik origin-nya atau mu-k-nya itu adalah turunan dari MXT-nya atau MGF-nya terhadap DT, gitu, terhadap variable bebasnya, gitu. Nah, di mana T-nya itu adalah 0, gitu, teman-teman. Oke, itu untuk contoh sekaligus teorema dari MGF.